Intro Rapat penanggulangan kemiskinan perkotaan Kota Jambi pada Rabu 6 April 2022 dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana Dalam rapat ini turut dihadiri para Kepala OPD terkait serta camat sekota Jambi dan Basnas Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa rapat penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk membuat program-program dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi Maulana juga menyampaikan bahwa pada tahun lalu Kota Jambi mengalami kenaikan angka kemiskinan Namun dirinya menjelaskan kenaikan angka kemiskinan itu juga disebabkan pengaruh pandemi COVID-19 yang sebelumnya terjadi Tentang program kegiatan yang sudah dijalankan di tahun 2020 Secara umum kan ada program-program penting yang pertama adalah menurunkan beban pengeluaran rumah tangga itu ada OPD-nya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial bantuan-bantuan itu dikoordinasikan supaya bisa sampai kepada masyarakat sehingga beban pengeluaran rumah tangga bisa dikurangi untuk keluarga miskin Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan atau empowering Pemberian modal, pemberian grow pack, keterampilan, dan lain-lain supaya masyarakat miskin punya pekerjaan punya kemampuan untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih di dalam rumah tangganya Kemudian yang ketiga adalah program-program lingkungan untuk memperbaiki lingkungan bagi masyarakat yang kurang mampu Misalnya penyediaan air bersih, kemudian septic tank, kemudian juga taman, drenase, dan lain-lain Nah dari tahun lalu sudah dilaporkan banyak kegiatan yang sudah dilakukan dan kami ingin memastikan bahwa program-program itu mempunyai daya ukir terhadap upaya penurunan kemiskinan Memang di tahun lalu BPS sudah merilis ada kenaikan dari 8,27 menjadi 9,02% Tentu ini kita semua paham ada faktor pandemi di sana Yang dua tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu kita terus mengalami penurunan angka kemiskinan Sekarang naik, tetapi saya yakin dengan program yang kita lakukan Nanti di bulan Oktober BPS akan merilis kembali angka kemiskinan Insya Allah akan turun, saya yakin akan turun Dan kami hari ini juga memfokuskan tentang prioritas program untuk tahun 2022 ini Masing-masing OPD untuk menyasar 9,02% atau jiwanya kurang lebih 57 ribu jiwa Karena dari hampir banyak program, misalnya di bidang pendidikan Itu sudah melebihi kuota dari angka kemiskinan Kota Jambi, Reza Fenderiski, Bunga TV